Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Darga Bernada Baiklah ya Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Bagaimana cara nge-record Gitar listrik Pakai efek-efek Pakai efek-efek gitar Tapi kita record Melalui Audio Link 3 dan aplikasi Reper Teman-teman ya Kita tes bisa apa enggak Dan bagaimana caranya Yuk kita deketin dulu kameranya Biar teman-teman jelas Oke teman-teman Ini adalah alat-alat yang saya gunakan Untuk kita nge-record nanti Pertama kita butuh laptop Abis butuh laptop Kita pasti butuh softwarenya teman-teman Disini saya pakai Reper teman-teman Oke Yang lain juga boleh Tapi saya Lebih cenderung pakai Software Reper teman-teman Untuk kita nge-record Ya Ini Tampilan Record kita Terus Alat yang kedua Kita perlu yang namanya Ini teman-teman Device Recordingnya teman-teman Disini saya pakai The Pice Audio Link 3 Teman-teman ya Ini gain 1 Untuk langsung ke gitar teman-teman Dari gitar ke baru dikefek Jadi saya pakai ini teman-teman ya Audio Link 3 Mau pakai yang lain pun boleh Pakai Soundcard V8 Contohnya bisa Seperti yang disitu Boleh kita pakai Soundcard V8 Tapi saya lebih cenderung pakai Audio Link 3 Teman-teman ya Karena Audio yang dihasilkan Dia bakal lebih jernih Dan lebih Bersih dibandingkan dengan Soundcard V8 Teman-teman Yang langsung Masuk ke handphone Tanpa melalui Laptop dan Aplikasi Seperti Reaper Teman-teman Jadi hasilnya Tentu saja Lebih bagus yang pakai Audio Link 3 Atau device yang Langsung masuk ke laptop Atau komputer Dan melalui software Teman-teman Oke Langsung saja Setelah itu Saya pakai efek yang seperti kemarin Efek masih standar teman-teman Efek biasa saja yang saya pakai Ada Kabinet Simulator Overdrive Distorsi Delay Noise Gate Dan DC Power Teman-teman Oke teman-teman ya Langsung saja kita mulai Tanpa kita berlama-lama Oke Gas ken Selamat menikmati 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 keren banget kan ya ya karena kita melalui gitar elektrik ini lalu kita ke laptop lalu kita ke device saya yaitu audio ring 3 baru kita ke efek-efek oke nah dari situ suaranya itu diolah di audio ring 3 lalu masuk ke laptop yang ada software yang saya pakai yaitu Ripper teman-teman sebenarnya sih suaranya bisa masih di edit-edit teman-teman ya dan pakai efek-efek yang ada di aplikasi atau software Ripper ini cuma saya itu hanya suara dari efek-efek gitar aja teman-teman belum ada yang saya ubah ataupun edit oke teman-teman ya semoga bermanfaat dan bisa menambah pahasan bagi kita semua para gitaris atau yang senang recording recording gitar oke waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati